Pemirsa pasca kecelakaan maut bus HS Transport yang menewaskan 4 orang kemarin saat lantas Polres Bogor pagi tadi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan rekan Disa Amora di sana. Selama siang, Disa bagaimana jalannya pemeriksaan atau olah TKP oleh pihak kepolisian hingga saat ini? Disa. Ya baik Fandi, pasca terjadinya kecelakaan antara satu bus HS yang menabrak 6 mobil dan juga 5 sepeda motor maksud kami yang telah terjadi tadi di malam tadi pagi dari petugas gabungan Satlantas Polres Bogor dan juga Ditlantas Polda Jabar telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dan memang sekitar pukul 9 pagi olah TKP tadi telah berakhir dan ini menyebabkan juga jalanan dari arah Jakarta menuju puncak ini juga sempat ditutup. Petugas gabungan ini tadi menggunakan teknologi terbaru dalam menggunakan olah TKP tersebut yakni dengan teknologi TAA atau Traffic Accident Analysis dalam menyelidiki atau mengembangkan kasus penyidikan terhadap kejadian, kronologi dan juga penyebab dari kecelakaan tersebut. Olah TKP ini memang sangat penting guna mengembangkan penyidikan terkait pihak yang salah adalah dari pihak bus ini sendiri. Kami juga sempat mendapatkan informasi terakhir bahwa sebelum adanya kecelakaan ini memang bus tersebut sempat mogok di exit tol Ciawi sekitar km 47 dan menurut penuturan korban juga bahwa bus HS ini sudah tidak layak pakai. Dan untuk saat ini tersangka juga telah ditapkan dan telah dalam pengamanan di Polres Bogor Jawa Barat yakni sopir dari bus tersebut. Kemudian untuk korban kami juga telah mengupdate jika tadi malam informasi tiga orang meninggal namun tadi pagi juga telah ada informasi bahwa bertambah korban meninggal yakni menjadi empat orang. Sedangkan puluhan korban luka berat dan juga luka ringan dirawat di rumah sakit umum daerah Ciawi untuk saat ini tinggal satu orang saja yakni bernama Hasan yang mengalami luka pada lengan kanan dan juga patah pada kaki kirinya. Namun karena ia merupakan warga Tangerang dari keluarga sendiri pun ingin dirujuk dari rumah sakit Ciawi ke rumah sakit Tangerang. Dan Fandi untuk itu meskipun ada kecelakaan tadi malam sepertinya tidak menyurutkan para warga atau masyarakat untuk menghabiskan liburan di kawasan puncak. Terlihat di kanan saya ini adanya antrian kendaraan khususnya dari roda empat yang keluar dari tol Ciawi ini sudah bersiap menuju ke kawasan puncak. Antrian yang kami perkirakan dari Simpang Gadok menuju ke pasar Cisarua kawasan puncak ini dimungkinkan sekitar 10 km. Dan menurut pantauan kami kendaraan roda empat ini sendiri hanya dapat melajukan kendaraannya ini hanya sekitar dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Dan untuk saat ini dari pihak kepolisian tengah memperlakukan sistem buka tutup jalan ataupun one way dari arah Jakarta menuju ke puncak. Ini pun akan berlangsung sekitar pukul 12 siang. Dan untuk itu juga dari pihak kepolisian masih berjaga di titik tertentu. Ini juga ditakutkan nanti ada kemacetan atau penumpukan kendaraan Fandi. Baik terima kasih Disa untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Disa Amora melaporkan langsung dari kawasan Bogor, Jawa Barat.